Pada prinsipnya Krui Pro yang mendapatkan 1.500 ya, pada prinsipnya kami siap, cuma kami mohon dibantu ya tentang penjelasan-penjelasan di daerah ya, tentang penjabaran itu, ini yang sangat kurang. Dan juga masalah hal-hal lain, kami juga minta dukungan dari perwisata, walaupun prakteknya di Krui Pro adalah di Dispora, untuk menyelarkan kami, cuma kami tetap kerjasama untuk menyelarkan itu. Dan juga untuk informasi dari Krui Pro bahwa dari provinsi, dari gubunur melalui Dispora provinsi, ini juga mendukung kegiatan ini ya, jadi hal-hal lain Pak TV tolong penjabaran, ini masalah dan sama dengan jawabannya, penjabaran seperti apa, kapan batas waktu yang akan kami laksanakan atau kami setorkan ke ini, ini mohon penjelasan seturutas mungkin, ya karena kami di daerah mungkin sama, kalau anggaran dana APBD mungkin sama di bulan Pemberwari. Nah jadi untuk mencapai itu, dengan cara kami, kalau kami sudah jelas, ini akan kami konsekuensikan, tandanya kommenter kami untuk menjelarkan ini, bahwa kita dilarangkan ini di Krui Pro, di tanggal, aku gak salah, 15 sampai 20 April ya Pak TV? Iya, 15 sampai 20 April 2018. Dan itu kami juga Pak Bupati juga sangat atusias menyebut dengan kegiatan ini, ya, kenapa? Demikian karena Krui sudah lama mendekat Serpik, belum kami mendekat Serpik di tahun 2016, ini memang sudah lama, Pak Saudara dari Manca Negara ini belas mendekat Serpik di Krui. Jadi pada prinsipnya Krui Pro siap, Nah, cuman saya ulang lagi, penyebar tentang angka-angka itu tolong dikirim ke kami, hampir oleh-oleh kami untuk penyebar di daerah. Begitu saja, saya hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.